Hey guys, sooo... Jadi di video kali ini sesuai judulnya aku bakalan buat what's on my iPad Pro Akhirnya setelah sekian lama kalian request aku bikin video ini Aku pake iPad ini udah sekitar 7 bulanan dan jadi aku udah bisa review lah ya Betapa bergunanya ini iPad di kehidupan aku, kuliah, kerja, dan segala macemnya Oke deh kalo gitu langsung kita mulai aja Nah disini aku punya iPad Pro 3rd Generation 256GB Dan disini aku pake Smart Keyboard Folio dari Apple Ini bener-bener ngebantu aku banget, aku sesuka itu sama keyboard ini Nah terus selanjutnya untuk Apple Pencilnya aku pake yang 2nd Generation Nah disini aku pake case, aku beli di Shopee warna ungu gemes banget Ini itu yang support sama iPad ini cuma 2nd Generation Dan ini juga ngebantu aku dalam taking notes, nulis notes di iPad Ini bener-bener ngebantu Paul Oke kita langsung aja ke bagian pertama dari iPad aku Ya ini basic-basic dari bawaan dari si Applenya aja ya Kayak screen time, tips, shortcuts gitu-gitu yang aku bener-bener jarang buka banget Terus lanjutnya kita masuk ke slide pertama Ini juga bawaan aplikasi dari Apple Ada FaceTime, calendar, photos, camera, contacts, clock, maps, home, notes, reminders, talks, TV, iTunes store, app store, setting, tips, podcast, find my photo booth Terus ada productivity yang aku jarang buka juga Karena ya jarang banget gitu Oke sekarang kita lanjut ke slide yang kedua Ini lebih ke social media Hiburan-hiburan gitu Sama biasanya tempat aku kerja Tempat aku buat update Youtube Atau Instagram dan segala macemnya Ini ada Twitter Jangan lupa follow Twitter aku Cantik Kp16 Ada line yang bener-bener jarang aku pake banget Paling aku pake cuma buat feedcallan ramean gitu Biar layarnya gede gitu ya Biasanya aku di iPad ini Terus lanjutnya ada Gmail, YouTube Studio, Google Ada YouTube Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku Dan nontonin video-videonya Dan jangan lupa juga di like Ih jarang banget kan gue yang ngomong kayak gini di video Nah terus lanjutnya Ini ada Spotify Buat dengerin lagu Dan ya rata-rata sih playlist aku isinya galau-galau sama ini nih Aku lagi suka banget sama playlist aku yang in love Kayak enak aja gitu Kayak bawaannya, ih gue lagi jatuh cinta nih Padahal enggak, padahal enggak Cuma bawaannya aja Terus lanjutnya ada Thriller Ada TikTok Jangan lupa juga untuk follow TikTok aku ya Thank you Terus lanjutnya ada Tabs Netflix Ini adalah favorit aku banget kalo lagi gabut ya Dan iya ada gue disitu Ya ini rata-rata Netflix ya gitu lah ya Dan disini ada VPN yang mendukung Netflix Karena dirumah aku pake ini home Tidak ada artinya Netflix jika tidak ada VPN gitu Jadi ya itu sangat-sangat membantu Selanjutnya ada Shopee Nah Shopee di iPad aku ini buat jualan Jangan lupa di cek ya Shopee.co.id Slash deeprestore.id Disitu aku jualan aksesoris yang aku bikin sendiri Terus ada Instagram Sama ada Express Print ini untuk nge-print-nge-print format order segala macem di aplikasi ini Oke kita lanjut ke slide yang ketiga Aku bener-bener bersyukur banget adanya aplikasi-aplikasi ini Karena aplikasi-aplikasi ini tuh bener-bener menunjang aku dalam perkuliahan, bisnis Pokoknya semua deh yang belajar-belajar tuh Ini tuh bener-bener kayak kalo gue lagi ngabis ya gue butuh banget nih aplikasi-aplikasi ini Nah aplikasi yang ada di slide ini tuh ada Word Nah Word ini biasanya aku pake buat ngerjain tugas, bikin storyline video Pokoknya iya yang semacam ngetik-ngetik standar aja lah Terus selanjutnya ada PowerPoint Ini buat bikin presentasi Siapa sih yang gak tau? Iya kan? Enak jamin sekarang tuh udah kerjaan ya lu presentasi-presentasi gitu Nah ini ada juga file-file aku nge-save-nge-save-in Biasanya materi dari dosen aku save disini Selanjutnya ada Excel Nah Excel ini aku pake untuk perhitungan bisnis sama ngerjain tugas kampus juga Nah terus disini ada aplikasi GoodNotes Ini banyak banget yang nanya Can kalo nulis di iPad tuh pake aplikasi apa? Nah aku tuh suka banget pake si GoodNotes 5 ini Ini berbayar sekitar 100 ribuan Tapi it's totally worth it Karena kita bisa desain, kita bisa nulis, kita bisa bikin catatan kita semenarik mungkin disini Tanpa takut salah Karena biasanya tuh aku kalo nulis di kertas pake pulpen Ya salah dikit buang Salah dikit buang sayang banget kan kertas aja Jadi tuh seakan-akan kalo pake iPad sama GoodNotes Kita tuh jadi anak paperless gitu guys Kan lagi hype banget tuh ya Nah terus aplikasi selanjutnya ada Classroom Classroom ini aku pake buat kampus juga Karena ada beberapa matkul yang emang butuh classroom buat penyampaian materi dan juga tugas-tugasnya Nah terus aplikasi selanjutnya ada CamScanner ya Kayak biasanya ya CamScanner tuh buat nge-scan tugas segala macem pake si CamScanner ini Selanjutnya aplikasi Google Drive Sama ini ada aplikasi yang baru aku download Xmind Aku waktu itu liat di Youtubenya siapa gitu ya Dan ini tuh untuk bikin mind map Aku belum pernah pake sih sebelumnya Cuma aku download aja Dan ya di sini kita bisa bikin mind map sesuka hati Tanpa kita harus ngegambar-gambar Tanpa kita harus ribet-ribet nulis-nulis lagi Ini kita tinggal ngetik aja Dan cabang-cabang itu bisa ditambah-tambahin Dan ini mempermudah kita dalam belajar Terus lanjutnya ada aplikasi Timetable Nah ini Timetable ini ngebantu aku untuk liat jadwal kuliah gitu ya Jadi ga kelewatan Terus juga tugas-tugas Ini semua kulis di sini Jadi apa ya Biar lebih tertata gitu hidup perkuliahan gue Biar ga asal jeblak aja ya kan Karena kan apalagi lagi live session Lagi online session gini kan Karena suka kebabras bawaannya udah libur aja Nah dengan adanya jadwal ini perhari gini Jadi kayak Oh iya aku kuliah jangan sampai tertinggal gitu kan Terus lanjutnya ada aplikasi Slides Ini Slides ini sejenis powerpoint Nah jadi tuh ada beberapa materi matkul Hah? Beberapa materi kuliah yang Emang ga bisa di-download di powerpoint Jadi aku pakenya di Slides Terus ada Udictionary ya Ini kayak biasanya buat translate aja Terus kita masuk ke slide yang keempat Ini slide favorit aku banget Karena ini buat edit video Edit foto, design segala macem ada di sini Nah aplikasi pertama yang ada di sini Itu ada Photoshop Sebenernya Photoshop jarang aku pake sih Cuma download aja Terus ada Procreate Nah Procreate ini tuh buat ngegambar Buat desain Buat kayak gini nih Aku biasanya tuh buat nambahin detail-detail thumbnail Di Procreate ini Karena aku belum jago-jago banget sih pake Procreate ini Tapi aku bakal belajar Karena itu parah kalo lo jago Ini bakal keren banget nih aplikasi Nah aku juga kalo bikin template Itu di si Procreate ini Kita tuh bisa sekreatif mungkin Disini gitu ya Terus aplikasi selanjutnya ada Fonto Fonto itu untuk nambahin text di foto Jadi kita bisa Misal aku bikin thumbnail Bisa aku disini nih Nah aku tinggal download aja font di Google Yang lucu-lucu Terus aku tinggal input textnya disini Terus selanjutnya ada aplikasi Overn Nah Overn ini sebenernya gak beda jauh sama Fonto Buat nambahin tulisan di foto juga gitu ya Tapi kalo di Overn ini kita bisa copy paste Jadi kita copy dari sini dan kita taro di GoodNotes Jadi kayak misal kalo mau bikin header Mau bikin tulisan-tulisan judul buat di GoodNotes Biasanya aku pake ini Jadi tinggal diketik aja di Overn Terus udah tinggal di copy paste tuh Subscribe Jangan lupa Terus aplikasi selanjutnya ada PixArt Untuk edit foto di iPad ini kan geda banget ya Jadi kita bisa detail banget nih kalo mau ngedit-ngedit Terus selanjutnya Camera Connect Itu untuk nyambungin ke kamera aku Jadi kayak langsung bluetooth gitu Terus selanjutnya ada Prequel Ada juga InShot Nah InShot ini itu untuk edit video Biasanya nih aku sebenernya YouTube aku tuh lagi simple-simple aja kan Editnya biasanya pake InShot aja tuh cukup gitu Jadi kalo kalian butuh editan Mau ngedit video bisa pake InShot Terus disini ada Splice Aku download aja Aku tau ini dari TikTok Tapi pas aku pake ternyata aplikasinya berbayar Downloadnya sih gratis Cuma pas kita masuk ke dalemnya Disuruh berlangganan Ya mohon maaf Ada InShot yang gratisin Kita pake InShot aja Ya kan Terus selanjutnya ada Givi Nah Givi 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 Apa ada itu? Givi ini buat bikin GIF Gitu Aku sempet bikin GIF Tapi tidak di accept Sama Givi jadi gak bisa dipake di Instagram Sedih banget Selanjutnya ada Photoshop Fix Nah ini tuh biasa buat ngedit orang-orang yang ada di foto Gue lagi foto tiba-tiba ada orang lain masuk Nah kita ilanginnya disini Terus selanjutnya ada Spark AR Player Ini buat nge-control filter kita di Instagram gitu ya Selanjutnya kita masuk ke slide yang terakhir Ini adalah slide yang bener-bener jarang aku buka Karena aku jarang banget main game Karena ini isinya game-game terpilih Tapi ya yang emang aku kalo gabut aku mainin Ada Helix Jam, Subway Surf, Minecraft, GTA Siapain demen main GTA Gue dari dulu di PS aja gue demen banget main GTA Biar kata gue gak jalanin misi Cuma jalan-jalan doang keliling kota gitu Terus ada Small, ada Magic Piano, Snake apa tuh Sama ada The Sims gitu Udah sih itu doang paling ya Terus di bawah-bawah ini ya basic Ada Message, Safari, Music, Mail, Files gitu-gitu Sejauh ini selama 7 bulan aku pake iPad ini Aku sangat-sangat merasa terbantu gitu Apalagi dalam perkuliahan, bisnis, kerja Semuanya jadi satu tuh gampang banget Dan ini simple dibawa kemana-mana gitu Gak kayak laptop berat, geda gitu ya Disini bisa ngerjain tugas Kita juga bisa bikin jadwal Kita bisa edit-edit foto, desain, suka hati, gambar, nulis Bener-bener ngebantu banget Jadi ya aku merasa beli ini gak nyesel sih Walaupun pas beli waktu itu rada mahal Tapi worth it banget menurut aku gitu Oke jadi segini dulu aja video aku kali ini Semoga kalian suka See you on my next videos Bye 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 bye